Intro Mengenai ada 3 poin penting dalam pidato Prabowo, dalam rapimnas Gerindra di Hambalang Anda melihat 3 poin ini adalah bentuk sikap politik Prabowo atau seperti apa? Ya, ini kode politik yang cukup jelas dan terang sebenarnya diinginkan oleh Gerindra Terang artinya ingin berkoalisi dengan pemerintahan? Ingin berkoalisi dengan pemerintahan sekaligus mengirim kode apa yang diinginkan Kalau kita bicara secara normatif tentu ingin tadi ketahanan pertahanan keamanan, ketahanan pangan, dan ketahanan energi Ini artinya pos-pos yang dicara Gerindra? Ya, poinnya itu betul, jadi bisa juga itu sebagai kode yang diinginkan oleh Gerindra Bisa jadi Menteri Pertahanan Keamanan, kedua adalah Menteri Pertanian, ketiga tentu berkaitan dengan energi Menjelang pelantikan Jokowi yang akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden bersama G.H.G. Ma'ruf Amin Pada tanggal 20 Oktober 2019 di Gedung MPR Ada kabar yang menarik bahwa disebut-sebut Partai Gerindra Akan mendapatkan dua catah menteri di Kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Lalu siapa-siapa yang disebut-sebut akan menjadi Menteri dari Partai Gerindra di Kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Nah teman-teman, menarik untuk kita bahas, tetapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Dan taruh lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman, selain informasi tentang rencana pelantikan Jokowi Ini ada kabar bahwa dalam kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin nanti Akan ada dua catah menteri dari Partai Gerindra Informasi ini beredar di media sosial Bahwa calon menteri itu tidak lain adalah Prabowo Subianto Yang akan diplot menjadi Menteri Pertahanan menggantikan Riamizat Ria Kudu Kemudian yang kedua adalah Edi Prabowo yang akan menjadi Menteri Pertanian menggantikan Amran Sulaiman Nah ini juga diamini oleh tenaga ahli utama KSP Yaitu ahli Motar Ngambalin yang mengamini informasi tersebut Kenapa Prabowo Subianto layak menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan? Karena Prabowo punya pengalaman yang baik di TNI Karena beliau pernah menjadi danjenko pasus Artinya seluk beluk mengenai pertahanan Prabowo Subianto beliau yang tahu Jadi tidak salah Kalau nanti pada akhirnya Prabowo Subianto akan menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasional Nah terkait dengan itu semua teman-teman Bahwa sebenarnya ada alasan yang kuat teman-teman Kenapa Prabowo Subianto bisa mungkin akan menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi Karena kemarin sebagaimana kita ketahui teman-teman Bahwa dalam Rabi Menas kemarin Prabowo Subianto menyampaikan Tiga sikap politiknya di Rabi Menas Partai Gerindra Kalau kita flashback ke belakang Bahwa tiga sikap politik itu Yang pertama bahwa Prabowo sudah menyerahkan Konsepsi besar tentang dorongan ekonomi nasional kepada Presiden Jokowi Yang semangatnya adalah ketahanan pangan Kemudian tentang energi Pertahanan keamanan yang kuat Ini konsep sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi Kemudian yang kedua adalah Prabowo Subianto Mempersilahkan kepada Jokowi Untuk menggunakan konsep besar tersebut Selama lima tahun untuk 2019-2024 Akan tetapi Jika Presiden Jokowi atau pemerintah Tidak menggunakan konsep itu Maka Prabowo juga siap membantu Pemerintah untuk ke depannya Baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan Kemudian yang ketiga teman-teman Prabowo Subianto memutuskan Untuk tetap menjaga kerukunan antarbangsa Bernegara Menjalin komunikasi Menjalin silaturahmi Kemudian musyawarah mufakat Untuk kepentingan bangsa dan negara Jadi itu teman-teman Tiga poin Sikap politik Prabowo Subianto Yang disampaikan di 4.000 kader Partai Gerindra Dalam Rapim Nas kemarin Nah jadi Kalau kita melihat Tiga sikap politik Prabowo Subianto Itu Sangat mungkin Prabowo Subianto Atau Partai Gerindra Masuk dalam koalisi Jokowi Dodo Maruf Amin Terutama pada sikap politik Yang kedua Bahwa Prabowo Subianto Mempersilahkan Jokowi Untuk menggunakan Konsepsi besar Dari Partai Gerindra Jika tidak menggunakan Konsepsi besar itu Maka Prabowo Subianto Juga siap Bekerjasama Di dalam dan di luar Pemerintahan Jokowi Dodo Maruf Amin Nah Pertanyaannya adalah Semua tergantung Kepada Presiden Jokowi Apakah Presiden Jokowi Akan memberikan Kursi Kabinet Kepada Gerindra Atau tidak Nah kemungkinan besar Jokowi Akan memberikan Kursi kabinet Pada Partai Gerindra Nah Jika Nanti Menteri Pertahanan Diberikan kepada Prabowo Maka otomatis Prabowo Tidak bisa menolak Permintaan Dari pemerintah Karena ini panggilan Untuk Seorang Patriot Seorang Prajurit Kalau Negara Memanggil Maka Prabowo Subianto Juga siap Untuk Berkorban Demi bangsa Dan Negara Jadi Tidak ada alasan Prabowo Subianto Untuk Menolak Ajakan Permintaan Dari pemerintah Untuk menjadi Menteri Pertahanan Dan Keamanan Itulah alasan Bahwa Prabowo Subianto Sulit Untuk menolak Ajakan Dari pemerintah Nah Kesimpulannya Kalau itu terjadi Maka Partai Oposisi Sudah Tidak ada Di Prabowo Subianto Lagi Karena Prabowo Akan Menjadi Partai Koalisi Pendukung Joko Widodo Maruf Amin Untuk 2019 2024 Nah Itu teman-teman Bahwa Politik Memang Dinamis Politik Selalu Bergerak Kedepan Kalau ada Peluang Maka Peluang Itu Akan Diambil Dan Tentunya Ini Juga Punya Masa Depan Jika Prabowo Masuk Dalam Pemerintahan Dan Kalau Prabowo Nanti Di 2024 Akan Maju Lagi Menjadi Calon Presiden Maka Prabowo Sudah Punya Bekal Pernah Duduk Di Dalam Pemerintahan Menjadi Menteri Pertahanan Dan Keamanan Itu Akan Memudahkan Prabowo Untuk Maju Di Pilpres 2024 Kedepan Tetapi Jika Prabowo Menolak Semua Itu Maka Prabowo Akan Menjadi Partai Oposisi Memimpin Oposisi Untuk 2019 2024 Semua Punya Risiko Baik Di Dalam Pemerintahan Maupun Di Luar Pemerintahan Dan Semua Itu Tergantung Kepada Jokowi Dan Kepada Prabowo Subianto Apakah Benar Benar Masuk Dalam Koalisi Jokowi Dodo Maruf Amin Nah Teman Teman Sekarang Kita Coba Melihat Berita Media Online Terkait Apakah Prabowo Subianto Akan Menjadi Menteri Pertahanan Di Pemerintahan Jokowi Atau Seperti Apa Ini Ada Teman Teman Berita Dari Tribun News Dotcom Ada Judul Yang Menarik Kabinet Jokowi Prabowo Subianto Dan Edi Prabowo Calon Menteri Jokowi Dari Gerindra Sandha Gauno Dan Fadlizon Menolak Kita Bacakan Sebentar Teman-teman Partai Gerindra Disebut-sebut Akan Mendapatkan Dua Kursi Menteri Di Kabinet Pemerintahan Jokowi Lima Tahun Kedepan Yaitu 2019 Sampai 2024 Dua Kadar Gerindra Yaitu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto Dan Wakil Ketua Umum Edi Prabowo Diisukan Akan Menjadi Menteri Informasi Yang Beredar Prabowo Subianto Akan Menjadi Menteri Pertahanan Menhan Menggantikan Riamizat Riamudu Sementara Edi Prabowo Akan Menjabat Menteri Pertahanan Mentan Menggantikan Amran Sulaiman Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Muhtar Ngabalin Mengamini Isu Bahwa Prabowo Subianto Akan Menjadi Menteri Pertahanan Pada Kabinet Baru Presiden Terpilih Jokowi Dodo Ya Mudah Mudahan Amin Insyaallah Kalau Nanti Benar Seperti Yang Kita Dengar Terkait Kemungkinan Beliau Menjadi Menteri Pertahanan Atau Alhamdulillah Alhamdulillah Pujar Ngabalin Di Hotel Kosmo Amarosa Jakarta Selatan Pairabu 16 Oktober 2019 Ngabalin Menilai Prabowo Akan Memberikan Kontribusi Besar Bagi Negara Bila Ditunjuk Sebagai Minhan Pasalnya Ketumum Gerindra Itu Disebut Memiliki Latar Belakang Militer Yang Luar Biasa Karena Prabowo Pasti Sudah Punya Latar Belakang Militer Yang Luar Biasa Kita Tahu Itu Akan Memberikan Kontribusi Terhadap Kerja Sistem Pertahanan Negara Jelasnya Di Sisi Lain Ia Mengaku Senang Dengan Pernyataan Prabowo Terkait Kerindra Yang Mempersilahkan Diri Apabila Diperlukan Oleh Pemerintah Dan Presiden Terpilih Joko Widodo Saya Senang Sekali Dengan Pernyataan Pak Prabowo Kemarin Bahwa Untuk Kepentingan Bangsa Dan Negara Beliau Dan Kerindra Mempersiapkan Diri Kalau Diperlukan Oleh Pemerintah Oleh Pak Presiden Jokowi Dan Itu Memberikan Isarat Juga Kalaulah Nanti Tidak Bergabung Dengan Pemerintah Paling Tidak Dalam Posisi Penyeimbang Di Luar Pemerintah Atau Posisi Oposisi Itu Adalah Suatu Hal Yang Mulia Karena Orientasi Membangun Kepentingan Bangsa Dan Negara Ini Yang Disampaikan Oleh Ali Muhtar Ngabalin Kemudian Kemudian Kita Lihat Teman Teman Penjelasan Dari Partai Gerindra Komunikasi Politik Terus Dibangun Partai Gerindra Dengan Pemerintah Partai Gerindra Sudah Menyerahkan Konsep Dorongan Besar Ekonomi Yang Meliputi Ketahanan Pangan Ketahanan Energi Pertahanan Keamanan Dan Sebagainya Kepada Presiden Jokowi Jurubicara Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto Dhanil Ansar Simanjuta Mengatakan Bahwa Partai Gerindra Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Presiden Jokowi Apakah Akan Menggunakan Konsep Tersebut Dalam Lima Tahun Kedepan Serta Memintakan Gerindra Untuk Menjalankan Konsep Tersebut Melalui Jabatan Menteri Atau Tidak Jadi Kami Persilahkan Apabila Pak Jokowi Dan Pemerintah Lima Tahun Kedepan Membutuhkan Dan Bersesuaian Dengan Konsepsi Gerindra Tentu Gerindra Dengan Kesangkupannya Kita Akan Bekerja Kata Dhanil Di Ambalang Bogor Jawa Barat Pada 16 Oktober 2019 Menurut Dhanil Gerindra Siap Membantu Pemerintahan Jokowi Apabila Diminta Termasuk Apabila Diminta Membantu Dalam Pemerintahan Jadi Jelas Teman-teman Kata Daniel Bahwa Gerindra Siap Membantu Apabila Diminta Untuk Duduk Di Dalam Pemerintahan Jadi Disini Sudah Mengandung Maksud Partai Gerindra Open Kepada Pemerintah Membuka Diri Apabila Diperlukan Gerindra Akan Siap Artinya Gerindra Sudah Siap Untuk Berkoalisi Dengan Pemerintahan Joko Dodo Maruf Amin Kalau Bahasa Pak Prabowo Itu Adalah Bila Negara Memanggil Tidak Ada Alasan Karena Pak Prabowo Tadi Patriotisme Itu Penting Jadi Untuk Kepentingan Bangsa Dan Negara Pilihan Pilihan Politik Yang Tadi Dalam Kerangka Kerukunan Dalam Rangka Kemajuan Bangsa Dan Negara Gerindra Menyiapkan Senjuplah Kader Terbaiknya Apabila Diminta Jokowi Membantu Pemerintahan Nah Ini Teman Teman Sudah Jelas Bahwa Partai Kerindra Siap Masuk Dalam Koalisi Jokowi Dodo Maruf Amin Untuk Pemerintahan 2019 2024 Nah Teman Teman Kalau Kita Bicara Tentang Kesiapan Prabowo Dan Partai Kerindra Memang Sudah Sejak Awal Ini Prabowo Menjalin Komunikasi Dengan Partai Pendukung Jokowi Mulai Dari Megawati Yang Sebelumnya Prabowo Bertemu Dengan Jokowi Di Lebak Bulus Dan Juga Di Istana Merdeka Kemudian Setelah itu Bertemu Dengan Megawati Sebagai Pengusung Jokowi Dodo Di Pilpres 2019 Kemudian Kemudian Bertemu Ketua P3 Setelah itu Dengan Nasdem Kemudian Dengan PKP Dan Yang Terakhir Kemarin Kita Lihat Bahwa Prabowo Menemui Erlang Hartarto Semua Adalah Pendukung Jokowi Di Pilpres 2019 Dan Pertemuan Itu Sudah Cair Sudah Bisa Cipika Cipiki Sudah Bisa Bertemu Ramah Dan Sebagainya Jadi Partai-partai Politik Sudah Memberikan Karpet Merah Untuk Prabowo Jika Masuk Dalam Pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin Nah Itulah Teman-teman Pembahasan Kita Pada Hari Ini Sekali Lagi Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax